Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hukum swasyatu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Adil Katalino Bajuramin Kasaruga Bahsengat Kabupata Perkenalkan nama saya Toib SBD MBD Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat Sebagai pengawas sekolah Saya menjalankan tugas Pokok melakukan pembinaan Dan pendampingan Kepada Sekolah pembinaan Juga Bertugas sebagai pelatih ahli Pada program sekolah penggerak Sekolah penggerak Mengimplementasikan kurikulum merdeka Yang merupakan kurikulum baru Yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak Mengharuskan sekolah Melaksanakan proses pembelajaran Berdiferensiasi Dimana proses pembelajaran itu Harus berpusat kepada siswa Dalam melakukan pendampingan Implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak Saya mendampingi sekolah-sekolah Dalam beberapa kegiatan Diantaranya Satu Dalam kegiatan Komite pembelajaran Yang kedua In-house training di sekolah-sekolah penggerak Dan kemudian Workshop-workshop yang dilakukan pada sekolah penggerak Untuk melengkapi pemahaman kita dengan kurikulum merdeka Hubungannya dengan proses pembelajaran Apa yang baru jadi kurikulum merdeka Adalah proses pembelajarannya berpusat pada siswa Kemudian Diketar dengan pembelajaran berdiferensi Proses pendampingan Selalu mendekankan kepada unsur Dan aspek Pembelajaran orang dewasa Dimana para guru dan kepala sekolah Mempunyai aktivitas Dan kegiatan yang sudah terstruktur Penekanan pendampingan yang saya lakukan adalah Bagaimana para guru dapat Melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi Dimana proses pembelajaran berdiferensiasi itu Menekankan kepada bagaimana mengakomodir Karakteristik peserta didik Yang berhubungan dengan Apa gaya belajar peserta didik Kemudian tingkat kompetensi peserta didik Serta minat dan bakat peserta didik Yang bermacam-macam Sehingga para guru harus dapat melakukan proses pembelajaran Memfasilitasi peserta didik Sehingga dapat melakukan proses pembelajaran Yang memudahkan bagi peserta didik Serta menyenangkan Dan mendapatkan hasil belajar yang maksimal Setelah berikut ini Akan saya sampaikan Proses perencanaan Penggunaan website Dalam pendampingan dan pembimbingan saya Di sekolah binaan Saya menggunakan website Pribadi pengawas sekolah Ini tampilannya Kemudian Saya selalu meletakkan Semua kegiatan pendampingan Dan pembimbingan di agenda kegiatan Saya Di sini Nah ini banyak sekali Kegiatan pendampingan yang saya masukkan Menggunakan website Kemudian Saya contohkan salah satu Di sini Para peserta tinggal membuka website saya Kemudian di sini sudah Ini contohnya Materi IHT Pembelajaran berdifikat dan seterusnya Di sini Saya juga sudah Mengisipkan link Link materi Seperti ini Jadi kalau peserta Mengikuti sebelum Hari IHT Sudah bisa mengakses Website saya Untuk mempersiapkan Pendampingan yang akan Disampaikan besok hari Nah Di sini juga ada Saya sampaikan absensi secara online Jadi para peserta Tinggal klik Kemudian melakukan absensi secara online Kemudian juga Saya sisipkan juga Link untuk Mengupload bukti karya Jadi peserta Akan Mengupload bukti karyanya Baik itu File Word File Excel Misalnya Atau file PDF Atau file video Jadi tinggal dimasukkan ke dalam Link yang sudah saya siapkan di website Yang kedua Tentang absensi Juga sudah saya siapkan Seperti ini Di absensi kegiatan Tinggal para peserta Klik Absensi kegiatan Nah Di sini ada absensi Misalnya contohnya ini Hari pertama Nah Seperti ini Tinggal diisi Tinggal diisi Kemudian tanda tangan Ya Tanda tangan secara Online Berikut ini Akan saya tampilkan Video Praktek proses Pembelajaran Berdiferensasi Dari salah satu Guru binaan Yang saya Damping Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran Kita akan melanjutkan Pelajaran kita Sebenarnya Simbol 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 Pancasila Gambarnya Perhatikan Gambar-gambar itu Gambar apa? Gambar Gambar Garuda Pancasila Garuda Pancasila Anak merupakan Lambang Negara Indonesia Dada Untuk Garuda Itu ada Perisai Di dadanya Ada Perisai Di perisai Itu Terdapat Gambar-gambar Sembunya ada Berapa Gambarnya? 5 Ada 5 Dari atas Kepala Manteng Bukan 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 Hai 3 hai 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 sekarang kita urutkan atau simbol panjang silat dengan bunyi silanya ya Bikin praktek baik proses pendampingan bagaimana mendampingi para guru dan kepala sekolah Dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dalam implementasi kurikulum merdeka Semoga video praktek baik ini dapat menginspirasi para pengawal sekolah di seluruh Indonesia Dalam proses pendampingan di sekolah penggerak yang mengimplementasikan kurikulum merdeka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton